Kalau misalkan kalian suka dengan aroma nuansa nuansa aroma-aroma kelapa Kalian tuh bakalan cocok banget dengan aroma ini Banyak banget mendapatkan compliment dan tentunya positif Kalau kalian pakainya tepat Dimana parfum ini diperuntukkan untuk di dalam ruangan dan di malam hari Halo berapa kembali lagi bersama gue Edwin Enrico di LBW Channel Tentunya channel yang keren banget Pada kesempatan kali ini gue tuh mau nge-review sebuah parfum yang bener-bener bestseller dan booming banget Atau bisa dikatakan ini tuh hype banget gitu ya di pasaran Parfum ini memang keberadaannya agak sedikit goib gitu ya Karena susah banget barangnya Dan hari ini gue itu dapet lagi kayak gitu ya Dimana setelah sekian lama gue dapet barang yang satu ini yang bener-bener gue cari-cari Kemarin sih sebetulnya sempet ada Cuman gue itu mau nge-review gitu atau mau gue unboxing untuk pake gue sendiri Nah gue tuh kayak sayang aja sih karena memang stoknya gak banyak Kemarin tuh datangnya enam Akhirnya cuma tiga hari habis kayak gitu ya Terjual di Tokolop by Winnie Tapi kali ini gue berusaha untuk keep satu biji Untuk di-review dan berbagi ke kalian mengenai aroma parfum yang satu ini Oke bro sebelum lanjut ke videonya Seperti biasa gue mau disclaimer terlebih dahulu mengenai video gue ini Dimana yang gue tarakan disini semata-mata pandangan gue pribadi Asumsi gue pribadi dan tentunya selera gue pribadi kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian punya asumsi lain tentang video gue ini Ya sah-sah aja kayak gitu ya Karena memang parfum ini sifatnya kembali lagi tergantung selera masing-masing gitu bro Seperti kalian lihat disini tuh udah gue tampilkan beberapa koleksi parfum Zong Foul Gaultier gue kayak gitu ya Dimana disini udah ada yaitu Lemal Udu Toilet Ultramal Lemal Levarpang Lemal Elixir Yang ini serinya limited edition Namanya Zong Foul Gaultier Lemal In The Navy Dan yang seri ini ini namanya Zong Foul Gaultier Lemal Aviator Kayak gitu Ini tuh serinya limited edition juga Dan yang ini ini tuh udah pernah gue buatkan bahkan yang ini Udah satu video full ini tuh gue bahas sejarahnya Mengenai si Zong Foul Gaultier Tentunya yang ini tuh serinya namanya Skandal Por Om Kayak gitu ya bro Dan tentunya yang bakalan gue review Bukan yang ini-ini Karena sebagian ini tuh udah gue review Atau gue buatkan videonya secara sendiri-sendiri Dan yang bakalan gue review disini Tidak lain tidak bukan yaitu parfum GPG Lebau Levarpang Nah Seperti kita tau ini tuh goi banget Apalagi para pecinta parfum GPG Khususnya serinya Lebau Ini tuh banyak banget yang nyari ini Ini tuh sisa satu-satunya Dan tentunya gak bakalan gue jual Kayak gitu ya Ini tuh untuk koleksi gue pribadi Karena memang gue itu Udah pake ini habis yang ketiga Karena sempet vakum lama Kayak gitu ya Parfum ini tuh susah banget Untuk dapetnya Yang gue punya ini Ini tuh boxnya box tester bro Jadi kalian jangan salah nih Ini tuh box tester seperti ini Kalau misalkan kalian nanya ke gue Box tester itu ori gak? Sudah pastinya Original dan tentu box tester pun Bepom resmi Seperti kalian liat nih ya Ini ada Bepomnya Dan disini juga ada Bepomnya ya Nah ada base coatnya disini Dan perlu kalian tau juga Box tester itu Gak segel Kayak gitu Bahkan kadang-kadang box tester ini tuh Gak ada iniannya bro Ini tuh Gue dapet nih iniannya nih Kunciannya Biasanya box tester itu emang gak ada Kayak gitu Sebelum gue review Ini gue agak singkirkan dulu Jadi biar Nanti gue taruh di tengah lah Kayak gini ya Ini gue harus buka dulu Kunciannya Jadi memang kalau Zong Paul Gaultier Kalau kalian kebetulan Beli tester itu Biasanya memang Mendapatkan ini Tapi kalau lagi gak kebetulan Memang gak ada ininya Untuk tester Khusus di produk Segel Kayak gitu biasanya Jadi langsung aja Gue bakalan spray Mengenai aroma Parfum GPG Le Bau Le Parfum Nah 1, 2, 3, 4 Kayak gitu Oke Jadi seperti kalian lihat Ini tuh memang Enak banget Sprayannya Untuk parfum GPG Le Bau Le Parfum ini Ini gue bakalan Ciwom Dan gue bakalan Share ke kalian Mengenai aroma Top notes Middle notes Dan base notes Kayak gitu ya Nah Ketika kalian Mencium Aroma Parfum GPG Le Bau Le Parfum Ini Pertama kali Dimana kalian Akan disuguhkan Aroma Yang kayak semacam Aroma-aroma Seger Aroma manis Dari buah nanas Yang bercampur Dengan bunga iris Yang cukup Tercium banget Disini juga Aroma Gingernya Dimana Kalau misalkan kalian Tahu Parfum 212 Forman Atau 2-1-2-man Dari Carolina Herrera Kan aroma Gingernya tuh Kuat banget Nah Ada kesan Seperti itu Tapi Nggak semenyengat Itu Kayak gitu ya Jadi Nggak kayak Semacam Gingernya tuh Kuat banget Disini lebih cenderung Yang mendominasi Di aroma Awalnya Itu tuh Aroma Pineapple Atau aroma Nanas Yang bercampur Dengan aroma Ginger Itu tuh Keren banget Memang Untuk aroma Top notes Bagi gue Pribadi Gue tuh Lebih suka Parfum ini Karena memang Gue udah lama banget Pake ini gitu ya Gue tuh lebih seneng Aroma Di aroma Openingnya Jujur aja Jadi kebalik tuh Biasanya kan Gue tuh suka banget Dengan parfum Best note nya Tapi kalo Parfum Si Lebau ini Gue lebih cenderung Mencintai Atau jatuh cinta Banget Dengan aroma Openingnya Atau aroma Top notes nya Nah Seperti kita tau Parfum ini tuh Memang Untuk di pasaran Best seller Banget Sekarang Banyak banget Yang fanatik Dengan parfum ini Ini tuh Laku banget Tetapi Karena memang Untuk saat ini Untuk stoknya Tuh susah Makanya gue aja Sekarang kebagiannya Tester gitu Nah parfum ini tuh Sebetulnya bukan Pemain baru banget Atau baru hype banget Di dunia perparfuman Karena memang Parfum ini tuh Launching nya udah cukup lama Kayak gitu ya Parfum ini tuh Launching pada tahun 2022 Kayak gitu ya Udah cukup lama Perfumernya sendiri Tentunya Perfumer andalan Seriannya Zong Paul Gaultier Tidak lain Tidak bukan Yaitu Quentin Beach Dimana seperti gue Pernah bahas Ketika gue Nge-review parfum ini Ini tuh Memang yang menciptakan Rata-rata Untuk serian Zong Paul Gaultier Si Quentin Beach ini Kayak gitu bro Karena memang dia udah Dapet banget tuh Mengenai si DNA nya Parfum seriannya Zong Paul Gaultier Kayak gitu ya Sebetulnya seri Lebau ini tuh Ada Tiga varian Yang gue tau Kalau misalkan kalian tau Yang seri-seri limited nya Boleh lah kalian Cerita-cerita di kolom komentar Karena yang gue tau itu Hanya tiga Dimana yang satu itu Namanya Lebau Male Yang serinya limited edition Botolnya Garis-garis Kayak semacam Mirip-mirip kayak gini nih Tapi Dia namanya Lebau Male Yang kedua Yaitu Lebau Ode Toilet Nah Lebau Ode Toilet Juga lagi susah Tapi hari ini gue tuh Ada kisaran tiga piece Yang ketiga Yaitu serinya Lebau Le Parfum Dimana yang paling best seller banget Dari serinya Lebau Yaitu yang serian Le Parfum Dan yang seri Ode Toilet Kayak gitu ya Dengan tampilan yang Sangat menarik ini Ini tuh memang Yang keren banget Dan jujur gue suka banget Dengan botol Seriannya Parfum GPG Lebau ini Seperti kalian tau ya Kalau misalkan searching di internet Ternyata Gue lupa gitu ya Tadi tuh gue bilang Ada tiga serinya Ternyata Si Lebau ini tuh Ada yang seri barunya juga Namanya Lebau Paradise Garden Itu tuh seri baru banget Dan nanti Kalau misalkan barangnya ada Gue bakalan Review Parfum itu Dan silahkan kalian Stay tune terus Tungguin Kayak gitu ya Kalau sepengalaman gue Serinya yang Lebau Ode Toilet itu Memang lebih seger Kayak semacam Ada green-greennya Kayak gitu ya Tapi untuk di best note-nya Mirip-mirip Tapi kalau yang Le Parfum ini Ini tuh memang Secara projection Atau secara SPL-nya Ini tuh jauh Lebih oke banget Karena memang perbedaannya Kan tahap-tahapannya Parfum itu Mulai dari Colone Ode Toilet Dan serinya Le Parfum Atau Ode Farfum Kayak gitu ya Seri Lebau Le Parfum ini Ini tuh dia Kualitasnya Secara konsentrat Memang Ode Parpang Dan tentunya Pasti jauh Lebih tahan lama Dibandingkan serinya Ode Toilet Parfum ini Pengalaman gue Kalau misalnya kalian Pakai Gak perlu Banyak-banyak lah Gak perlu Sampai 10 spray Gak perlu lah Kalau menurut gue Karena Parfum ini tuh Memang strong banget Kalau bagi gue pribadi Biasanya gue peruntukan Untuk malam hari Kayak gitu ya Karena memang Seksi abis Untuk Parfum ini Tapi kalau misalnya Kalian Suka dengan Parfum ini Mau dipake siang Ya boleh-boleh aja Tapi gak perlu Banyak-banyak Jangan terlalu Over spray Cukup kalian spray Kisaran 5-6 spray Di titik-titik tertentu Yang banyak Mengeluarkan keringat Ini tuh bakalan Stay seharian Jujur aja Di baju gue Bisa stay 12 jam Ketika gue pake Parfum si Jong Foul Gaultier Lebau Leparfang Ini bro Karena memang Dia tahan lama banget Dan untuk Complimentnya sendiri Pengalaman gue Ini tuh Banyak banget Yang suka Bahkan gue pribadi Dibandingkan gue Pake yang Lemal Leparfang Gue tuh Lebih memilih Yang serinya Lebau Leparfang Karena memang Secara compliment Parfum ini tuh Jauh lebih Banyak Kalo bagi gue Pribadi Biasanya Dan Sebanding dengan Parfum jagoan gue Kayak gitu ya Sekarang memang Jagoan gue itu Serinya Lemal Elixir ini Karena memang Jauh lebih Friendly Aromanya gak terlalu Menusuk Dan Lebih Fairstyle aja sih Tapi itu kembali lagi Itu hanya selera gue Pribadi bro Nah Kalo menurut Pendapat gue Kalo misalkan Kalian mau pake Parfum ini Siang hari Jangan di Outdoor Karena memang Di akhirnya Dia tuh memang Ada aroma Aroma Kayak bikin Enak lah Kayak gitu Kalo untuk dipake Siang hari Apalagi Kesorot matahari Itu yang cukup Trick Kayak gitu Kalo menurut gue Kurang pas Karena memang Nusuk banget Parfum ini Kalo di siang hari Itu mungkin Salah satu Minusnya Bagi gue Pribadi Di parfum Lebau Leparfang Ini Oke Jadi parfum Lebau Leparfang Ini Kalo menurut gue Memang Untuk pemakaian Bagusan Kalian pake Di malam hari Atau di dalam ruangan Yang dingin Kalo siang hari Cukup 5-6 spray Kalo Kalian pake Di siang hari Kalo malam hari Boleh lah Kalian agak-agak Over spray Apalagi misalkan Kalian mau Klabingan Kayak gitu ya Itu mungkin Jauh lebih cocok Nah Untuk secara Projection sendiri Parfum ini Bisa dicium Oleh orang lain Kisaran 3-4 meter Jadi kalo misalkan Lo stay disini Orang lain 3 meter Atau 4 meter Di jarak lo Gitu ya Atau jaraknya ke lo Orang tuh udah notice Parfum lo Compliment Jujur aja Banyak banget Parfum ini Ini tuh banyak banget Mendapatkan compliment Dan tentunya Positif Kalo kalian Pakainya Tepat Dimana Parfum ini Diperuntukkan Untuk di dalam ruangan Dan Di malam hari Kayak gitu ya Jadi Gue sarankan kalian Pakain di tempat Yang tepat Kalo kalian Mau mendapatkan Compliment Yang Positif Untuk Parfum Si Zongvold Gauthier Lebau Le Far Pan Oke Jadi gue bakalan Share sekarang Ke kalian Mengenai Aroma Middle Notes Parfum GPG Lebau Ini bro Untuk aroma Parfum Ini Untuk aroma Middle Notes Ketika kalian Sudah pakai Beberapa saat Ya Mungkin 15-20 menit Kalian tuh Akan Mendapatkan Aroma Aroma Kelapa Yang cukup Kuat Yang bercampur Dengan Sentuhan Sentuhan Woody Untuk di Aroma Parfum Zongvold Gauthier Lebau Ini Parfum Ini kalo Misalkan Lama-kelamaan Aroma Coconut Itu Cukup Kuat Dan Gue tuh Kurang Pas Cenderung Gue Kurang Pas Dari Segi Coconut Nya Kalian Bisa Bayangin Kayak Aroma Kelapa Yang Cukup Nusuk Untuk Di Aroma Middle Nots Parfum Zongvold Gauthier Lebau Le Parfum Ini Mungkin Orang Lain Si Is Fine Gitu Tapi Bagi Ngahal Nah Itulah Parfum Si GPG Lebau Ini Yang Bagi Gue Pribadi Ingredient Coconut Itu Bagi Selera Gue Kurang Cocok Apalagi Kalau Strong Banget Seperti Zongvold Gauthier Lebau Le Parfum Tapi Kalau Misalkan Kalian Yang Pecinta Aroma Coconut Atau Kalau Misalkan Kalian Suka Dengan Aroma Nuansa Yang Seperti Ini Aroma Kelapa Nah Kalian Aroma Ini Kalau Menurut Pendapat Gue Parfum Itu Jujur Aja Memang Seksi Banget Walaupun Gue Agak Terganggu Dengan Aroma Aroma Coconut Tapi Gue Tidak Bisa Pungkiri Parfum Ini Itu Banyak Banget Yang Suka Dan Banyak Banget Kompliment Kayak Gitu Saran Gue Kalau Misalkan Kalian Usia Belum 20 Tahun Atau Misalkan Kalian Masih SMA Ini Gue Tidak Menyarankan Kalian Pake Parfum Ini Karena Memang Parfum Ini Kalau Menurut Gue Memang Cukup Dewasa Jadi Dia Semacam Kayak Matcher Tapi Bukan Yang Matcher Banget Usia 27 Sampai 50 Tahun Pas lah Kalian Pake Parfum GPG Lebau Le Parfum Ini Bro Jadi Parfum GPG Lebau Ini Kalau Secara Harga Atau Pricenya Memang Sekarang Ini Cukup Tinggi Sepengetahuan Gue Memang Harganya Agak Digoreng Goreng Untuk Parfum GPG Lebau Ini Karena Memang Satu Pemakai Banyak Terus Stoknya Yang Susah Jadi Kalau Kalian Datang Ke Counter Sendiri Ini Ada Di Kisaran Harga 2 400 Ribu Gue Gatau Diskon Jadi Berapa Kayak Gitu Ya Nanti Kalian Cek Aja Ke Counter Kalau Lagi Ada Karena Setahu Gue Rata Di Gitu Jadi Harus Duluan Biasanya Seperti Itu Parfum GPG Lebau Untuk Di Online Shop Sendiri Parfum Ini Ada Di Kisaran Harga Rp1.950.000 Per 125 Mil Karena Memang Serian GPG Seri Ini Kecuali Ini Kayak Gitu Dia Ukurannya Ada 75 Sama 125 200 Mil Juga Ada Beberapa Seri Cuma Jarang Banget Kayak Gitu Bro Yang Biasanya Ada Di Pasaran Itu Adanya Yang Ukuran 125 Mil Dan Tentunya Kalau Box Tester Jauh Lebih Murah Ada Di Kisaran Harga Rp1.550.000 Apa Yang Membedakan Antara Tester Dan Box Segel Jadi Perbedaannya Itu Hanya Di Box Saja Untuk Isinya Sama Semua Dan Tentunya 100% Original Tapi Memang Kadang Ada Beberapa Pendapat Kayak Ragu Mengenai Si Tokonya Itu Trusted Terpercaya Dan Terbiasa Menjual Original Contohnya Mungkin Salah Satunya Di Toko Gua Seperti Official Store Dan Shopee Mall Jadi Kalian Tidak Akan Tertipu Ketika Kalian Beli Parfum Box Tester Sekalipun Kayak Karena Gua Berani Jamin Parfum Di Toko Gua Itu 100% Ori Garansi Uang Kembali 10 Kali Lipat Kalau Memang Itu Benar Benar Palsu Dan Kalian Bisa Buktikan Nah Kalau Misalkan Kalian Mau Beli Atau Cari Parfum Ini Kalian Tungga Harus Beli Di Toko Gue Kalau Memang Kalian Udah Punya Langganan Dan Langganan Kalian The Best Atau Legit Kalau Misalkan Kalian Mau Beli Di Toko Gua Alhamdulillah Kayak Gitu Karena Sekali Lagi Gue Tekankan Disini Gue Itu Youtube Ini Bukan Untuk Jualan Semata Mata Gue Untuk Jualan Kalian Harus Beli Disini Enggak Gue Itu Hanya Sharing Sharing Gue Mau Berbagi Ke Kalian Bahwa Oh Aroma Parfum Seperti Ini Ya Siapa Tahu Ada Yang Terbantu Dengan Video Gue Ini Kayak Gitu Ya Karena Memang Kembali Lagi Semua Ke Kalian Oke Jadi Gue Bakalan Cium Aroma Best Note Seperti Apa Sih Di Aroma Dry Down Parfum Shizong Folgo Tiar Le Parfum Ini Dan Sekarang Langsung Gue Cium Aja Nah Untuk Di Aroma Best Note Yang Bakal Mendominasi Di Aroma Parfum Ini Tercium Banget Aroma Sweet Creamy Aroma Campuran Kayak Semacam Aroma Coconut Yang Bercampur Dengan Aroma Tongkabin Kalian Bisa Bayangin Dua Ingredient Itu Bersatu Padu Di Aroma Best Note Betapa Creamy Jadi Aroma Kayak Semacam Aroma Kelapa Yang Bercampur Dengan Aroma Tongkabin Yang Terkenal Dengan Aroma Sweet Dan Disini Tercium Banget Aroma Amber Sandalwood Ada Tapi Gak Terlalu Mendominasi Tapi Lebih Cenderung Di Tiga Ingredient Yang Gue Bilang Tadi Yaitu Di Best Note Aroma Sweet Creamy Dimana Dihasilkan oleh Aroma Coconut Yang Bercampur Dengan Tongkabin Yang Sedikit Ada Sentuhan Aroma Amber Nah Jadi Itulah Tiga Tahapan Mengenai Aroma Parfum GPG Lebau Le Parfum Oke Bro Sekarang Gue bakalan Kasih rating Parfum Ini Pertama Gue bakalan Kasih rating Parfum Ini Mengenai Design Botol Seperti Kalian Lihat Ini tuh Keren Banget Kayak Semacam Tubuh Pria Berotot Kayak Gitu Dan Seksi Ini tuh Keren Banget Jadi Gue Seneng Banget Dengan Lekukan Lekukan Parfum Ini Kayak gitu Jadi Dipegangnya Juga Enak Dilihatnya Jauh Lebih Enak Lebih Keren Aja Gitu Gue Kasih Rating 9,5 Per 10 Ini tuh Keren Banget Kalau Menurut Gue Aromanya Gue Kasih Rating 9 Per 10 Gue Suka Banget Di Opening Dan Di aroma Best Note Tapi Di Middle Note Gue Agak Terganggu Dengan Aroma Aroma Coconut Bagi Gue Pribadi Atau Bagi Selera Gue Pribadi Kurang Pas Kadang Gue Suka Kloying Kalau Di Siang Hari Apalagi Kalau Misalnya Gue Agak Terlalu Overspray Untuk SPL Nya SPL Gue Kasih Rating 10 Per 10 Karena Sekelas Parfum Designer Harga Di bawah 2 Juta Kayak Gitu Itu Monster Abis Bisa Bertahan Di Badan Gue Bisa Seharian Kayak Gitu Parfum CGPG Lebau Dan Untuk Compliment Ini Juga Gue Kasih Rating 9,5 Per 10 Dan Rata-rata Compliment Yang Gue Dapatkan Ketika Gue Pake Parfum Ini Compliment Positif Dan Kalau Misalnya Kalian Udah Pake Parfum Ini Kira-kira Kalian Punya Pengalaman Menarik Apa Silahkan Kalian Ceritakan Di Kolom Komentar Youtube Agar Kita Bisa Sharing Mengenai Parfum CGPG Lebau Siapa Tahu Ada Beberapa Followers Gue Atau Subscriber Lope Ini Pengen Banget Mendengarkan Testimoni Testimoni Dari Yang Sudah Pake Dan Parfum Ini Pengetahuan Gue Memang Udah Ada Dupenya Kalau Ngasalah Nanti Gue Bakalan Cari-cari Dan Gue Bakalan Bikin Konten Gue Akan Membandingkan Parfum Ini Dengan Dupenya Kalau Ngasalah Dari Fragrine Wood Dari Grupannya Fragrine Wood Udah Ada Coba Nanti Kita Lihat Parfum Apa Yang Kira-kiranya Bagus Kayak Gitu Ya Dan Kalian Lagi Hunting Mengenai Aroma Parfum GPG Lebau Le Parfum Ini Dan Kalau Misalkan Kalian Mau Beli Parfum Yang Ada Di Depan Gue Silahkan Kalian Visit Ketok Gue Yaitu Shopee Mall Lope Bayu Ini Yang Bakal Gue Taruh Di Deskripsi Video Ini Kayak Gitu Tapi Kalau Misalkan Kalian Sudah Punya Langganan Di Toko Yang Terpercaya Gas Aja Bro Karena Parfum Ini Jujur Enak Banget Oke Mungkin Segitu Yang Bisa Gue Share Ke Kalian Semoga Kalian Sehat Selalu Dan Kalian Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Channel Silahkan Kalian Subscribe Karena Sebentar Lagi Gue Bakalan Baggi Hadiah Untuk Tiga Orang Yang Beruntung Ketika Subscriber Gue Udah Mencapai 5000 Karena Bentar Lagi Bro Oke Bro Segitu Dari Gue Sehat Selalu Buat Kalian Semoga Kalian Makin Kaya Agar Kita Bisa Beli Parfum Apapun Yang Kita Inginkan Fruit Love And Fragrance With Love By Winnie Thank you Bye Bye Sous